Terima kasih Tidak apa-apa lanjut aja Ini mumpung ada monyet pengen pisang kayaknya ini Ini bulan November Mudah-mudahan Ini kan udah Laporannya udah masuk Udah masuk Ya Edis kan katanya Kemarin mau menyiapkan uang 10 juta Daripada 10 juta buat kami Mendingan persiapan aja buat ntar Belan November sekarang Sabar Nanti satu kamar kok Sama si pengkor Lanjut aja gak apa-apa Lanjut Kalau dia ngotot-kotot baru ntar November ya Wah ini mesti dibahas lebih lanjut ini Yaudah tapi itu nanti dulu lah Supaya topiknya tetap jalan Burundah gimana? Ya pada intinya Kembali kepada tema aja Temanya disitu Apakah Yesus itu Tuhan Apakah Bapak itu Allah itu Hasem itu pernah menjadi manusia Nah karena Kalau berbicara mengenai Hasem Pasti berbicara mengenai kitabnya Bani Israel Kristen ini kan datang belakangan Yang tahu tentang Hasem Yang tahu tentang Yuttefave itu ya Yang praktis Yudaisem Ada pun kemudian teman Kristen Tidak bisa dipisahkan Karena pengarang-pengarang kitab Kitab Kristen itu Ada orang Yudaisem Siapa bilang Mereka bukan murid Yesus Pengarang kitab Kristen itu Ya silahkan aja dilanjut Nanti kalau ada yang krusial Baru kita tanggapin Oke Oke kalau begitu Kasih Edis Ini dulu Salto-salto dulu Kita lihat Monyensio dulu Silahkan Edis Baik nanya dia Nanya Ya pasti itu Tando Stellantanya Tando Oke deh Yuk Our Brander Edis Gimana tuh Gue kan kemarin Tadi siang kan Udah ini tuh Udah Memberikan lu sebuah konten Supaya bisa naik Nah sekarang Bagian lu lah Silahkan bertemu kemari Dengan Santun Nah sesuai topik nih Narasi Dipersilakan Ya kalau saya sih Pesan saya sih Cuman Sampai kapan gitu lah Debat kusir ini Terus terjadi ya Karena Ini Debat-debat yang Saya dengar sekarang ini Adalah debat yang saya lakukan Sejak tahun 98 Ya udah Basi gitu Debat ini Karena Baik Satu pihak Terutama dari muslim Itu tidak mengerti Yang namanya Definisi Kalau tidak mengerti Definisi itu ya Sampai kiamat ya Debat terus Sama seperti Orang Bugis Sama orang Jawa Berdebat tentang Manu Ya Karena definisi Manu Orang Bugis Sama orang Jawa Itu gak sama Jadinya Mereka Mengutuskan Burung Bangau Itu Manu atau tidak Ya sampai kiamat Karena Halo Halo Jadi selanjut aja Oh iya Ya itu Kalau menurut saya Ini sih ya Dibuat agak sedikit Tertip aja lah ya Terus kalau sama Palen komentar saya Cuman Apa Diperjelas aja lah Posisinya Dimana Dari nama aja Juga udah palsu Nama-nama juga Bukan Palen Kan dengar-dengar Namanya Cahyo Tapi nama Palen Ini sih topik aja Iya kan kok Maksudnya gini Enggak Maksudnya gini Kenapa 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 Gimana Ada masalah Ada masalah Dengan saya Gini loh Itu 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 Tuhannya juga Yesus itu Kan nama palsu Itu Yesus itu Yesus itu Nama palsu Iya Gini loh Dari nama aja Saya gak ngerti Posisim Nah Yesus itu Nama asli Enggak itu Yesus Loh Gak jelas Iya Gak usah Gak usah Frame Begitu Iya Iya Silahkan Ngomong dulu Silahkan Ditanya aja Dulu Yesus itu Nama asli Enggak Ada gak Orang Ada gak Orang Yahudi Yang bernama Yesus Ayo lanjut Edis Tolong terus Gak apa Gak tungguin Itu cuman Bida logat Gak masalah Di Quran Kalau saya tunjukkan Ada tujuh logat Gimana Ya coba Coba tunjukkan Tujuh logat Silahkan Saya ingin dengar Semua jadi saksi Edis Mau menunjukkan Tujuh logat Di dalam Al-Quran Silahkan Yang lain Tolong diam Kita persilahkan Kepada Edis Menunjukkan Tujuh logat Dalam Al-Quran Silahkan Gak usah ditanya Disuruh aja Tunjukkan Tujuh logat Dan Tadi kan Dia mau tunjukkan Silahkan Silahkan Tujuh logat Silahkan Tujuh logat Saya ingin dengar Tujuh logat Silahkan Mana Mana Tujuh logatnya Mana Tujuh logatnya Mana Cepat 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 Yang lain Yang lain Tolong diam Kita tunggu Edis Menjelaskan Membunyikan Vokal Tujuh logat Itu yang mana Cepat Silahkan Nah Itu kan Seperti itu Kuda lumping Itu begitu Mulutnya lebar Sampai kuping Tapi isi otaknya Itu gak ada Isi otakmu Cuman Katanya Kamu Tunjukkan Kamu Mau aku Tunjukkan Tujuh logat Dalam Al-Quran Ya sudah Silahkan Makanya Kamu Dimana-mana Gak pernah Diterima Edis Kenapa Karena mulutmu Itu lebih Lebih luas Daripada Toa Ngerti Tapi otakmu Itu gak ada Isinya Kamu protes Namanya orang Lah Yesus itu Nama asli Enggak Itu aja Kamu sudah Tenggak 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 Gini Dis 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 Nama Gua Fahil Dis Dis Dengerin Dengerin Ya Dis Lu Dengerin Lu Nama Gap Pasu Ini Tunggu dulu Lu 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 Ini Nama Baktis Gua Ini Nama Baktis Gua Ini Ini Nama Baktis Gua Dengerin Dulu Ini Nama Baktis Gua Lu Lu Paham gak? Lu Pertanyaan dulu Posisimu Apa Dulu Lu Lu Diam Lu Diam Gua Jawa Gua Jawa Gua Jawab Gua Jawab Jawab Diam Gua Mau Jawab Lu Diam Bisa Nggak Diam Lu Apa Lu Itu Udah Ngomong Sebarangan Gitu Lu Diam Gua Jelasin Lu Tak Bingung Lu Diam Dulu Lu Diam Dulu Udah Enggak Enggak Bingung Gua Lu Diam Diam Kamu Kamu Posisimu Apa Iya Diam Gua Jelasin Biografi Gua Gua Jelasin Lu Diam Lima Menit Sekarang Saya Enggak Perlu Biografi Sekarang Posisimu Lu Diam Diam Lima Menit Gua Jelasin Palen Baru Kemarin Sore Kamu Kamu Itu Baru Kristen Kamu Dari Debat Sama Rudy Lu Diam Lu Diam Lu Diam Diam Kamu Kamu Sakit Hati Nggak Nomornya Rudy Terus Kamu Keluar Dari Kristen Tau Sepalen Tau Diam Diam Gua Jelasin Gitu Diam Muncul Muncul Di Dunia Diskusi Seperti Ini Baru Pak MC Bisa Di Mute Nggak Ini Bisa Di Mute Pak MC Pak MC Ngedang Saya Lu Ini Bisa Kamu Ditanya Ditanya Aja Bingung Kamu Iya Lu Diam Bisa Dikik Aja Ini Nggak Ada Ilmu Nggak Manfaatnya Orang Ini Dikik Aja Kalau Saya Diam Dik Kalo Lu Tanya Sama Gua 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 Gitu Loh Emang 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 Betul Ini Nama Valen Ini Nama Baptis Gua Itu Ada Gua Di Jemaatnya Pak Luka Sutrisno Itu Ada Nama Baptis Gua Valen Ben Abraham Lu Bikir Iya Lu Jelerasi Diam Lu Diam 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 Namanya dia mulut perempuan bang Mana bisa berhenti mulutnya Jadi Nama Valen Ben Abraham Itu Ada Dalam Surat Baptis Saya Di Kehilat Alefto Di Magelang Itu Ada Namanya Nama Valen Ben Abraham Ada Ada Dia Mengadu Cukur Dia Mengadu Cukur Ini Kemarin Valen Waktu Dia Nyamar Jadi Yahudi Dikampar Sama Dikampar Orang Dikampar Orang Dikampar 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 Jadi Dua jam Loh Itu Perfirman Tuhan Dua jam Ini Orang Yang Shok Apa 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 Saya Judaism Judaism Yahudi 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 biar nggak bigo gitu gue ngomong judaisme gue enggak ngerti judaisme dulu ngebomin gua lu ngaku-ngaku mesiani gua cari nama lu di Ahafat Ami nggak ada udah ngaku mesiani sekarang kamu ngomong anjing lu ngomong anjing lu kalau nggak terima lapor polisi ngomong-ngomong anjing banget aslinya orang lu lu bilang bilang nama valen itu nama palsu itu nama baptis gua di Kehilat Alefto itu ada nama baptis yang nggak iya nggak ngomong anjing-ngomong api yang tidak ya makanya gue masih diberikan nama lu karena kok ya udah ya udah berjaya kamu nanti saya tanya kamu ya udah berjaya ada dalam kamu ditanya ada dalam masuk 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 nggak tahu literatur Yahudi kamu tahu nggak mau tahu jangan mau tahu tahu saya jawab saya jawab bisa diam nggak 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 pakai topi percaya nggak percaya kamu muhammad muhammad nabi-nya istri percaya percaya mending kamu mandi di God kalau kayak gitu nah ini ketidaktahuan kamu terkait masalah hip-hop menilai God udah nggak perlu didengar lagi mending mandi di God itu sama seperti ini sama seperti gini kamu polisi betul kamu polisi suruh sebut apa ini angkat polisi pertama kamu tahu nggak kamu tahu nggak narasinya Ilkot Melakim apa tadi tadi enak lo kita diskusi ya sebelum Gorila ini masuk tadi diskusi kita bagus giliran anak Gorila ini masuk ya kacau kayak begini tadi bagus ya saudara Kusnadi dialognya bagus dengan Bang Palen giliran anak Gorila ini masuk kacau jadi dia disini cuma menyerang saya ya tunggu-tunggu ini jangan ngomong pribadi saya kalau nggak saya yang keluar beneran beneran saya nggak suka kalau benek Edom benek Edom tolol di beliara gue nggak suka tadi nanya nih Allah Bapak tanpa Yesus berkuasa dan bisa ya bisa melakukan sejarahnya kita kita bisa ngobrol itu kalau posisinya jalan nggak akan dijawab Pak Jul nggak akan dijawab percuma nggak akan dijawab Sok nggak akan ditanya dulu kita nanya Bible kita nanya Bible sampai tahun sekarang tahun berapa 2021 sampai 2090 nggak akan dijawab itu dua jam lu itu dua jam itu jawabnya muter-muter kalau gua udah lah ini taruh di mute aja supaya supaya dia itu bisa edukasi ya ini ini miat-muter ini miat-muter ini taruh ini teori dari kalau lu nggak bisa ya kita kita dulu ya kasih banget paling sama nggak akan dijawab Pak Epsi nggak akan dijawab percuma nggak akan dijawab kita biarkan Mbak Palen eh tadi yang ngomong-ngomong November kenapa November ada apa dengan November udah nggak usah dikasih umum nggak usah dikasih panggung benek itu nggak usah kasih panggung yang tegu laporannya udah mahal ayo nggak terima sama saya ada apa nggak usah dikasih panggung benek itu yang nggak nggak usah dikasih panggung nggak siapa ingin tahu ada apa dengan November iya sabar aja Insya Allah nanti satu sel ya sabar aja kok nggak sabar sih nggak masalah udah 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 saya terima itu nggak masalah kalau kejalan-kejalan kan emang gitu kalau nggak bisa dijawab nggak terkini hehehe setelan Tando tanya doang dari dulu dari zaman kambing beranak kambing sampai zaman kuda beranak kuda Tando hanya doang gira ditanya kabur gara-gara betul-betul pedopin gira ditanya kabur lu bener ini yang tanya malah mati ke arah dia sempur malah colok-colok keledai di mana tuh colok-colok keledai di mana tuh colok-colok keledai di mana tuh ini ini kayak disini memang biang kero masalah selalu yang nggak ada kemampuan dan kalau ditanya nggak pernah jawab sini sini nggak akan jawab berjumat di mana kasih gua bang jilis nggak akan nggak akan dijawab berjumat nggak kasih gua saya pergi ya dis nggak akan dijawab nggak biarin 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 sini biarin sama gua jadi piaraan gua nih dis ya bener tuduhan pedopil itu tuduhan pedopil itu ada ada korbannya ada korbannya nggak mana-mana dulu pedopil itu ada enggak lu tahu nggak lu tahu nggak kalau diskusi sama saya pake lu nih pake lu pake lu pake lu tauin sama pedopil itu tando 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 kamu mau bahas pedopil tapi emang nggak 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 dia goblok ini gua gamparin dulu eh gua nanya lu gua nanya lu dis gua nanya lu pedopil lu tahu artinya nggak pedopil tahu artinya nggak jangan kalau ditanya jangan tanya balik nanti gua jelasin menurut otak lu saya kasih tau kamu ya kasih tau ya pedopil pedopil adalah suatu sifat atau suatu keadaan dimana seseorang dewasa melakukan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur taruh lah misalnya anak di bawah umur 10 tahun misalnya kamu bersetubuh sama anak kecil di bawah 10 tahun itu kamu pedofil ya ya sama kayak pendeta ya pendeta yang di kanada itu ya 200 orang itu ya 200 orang itu ya 200 orang itu kan sudah tanya tanya QUOTO biarin 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 kita kasih lihat kekoblokan urudududu biarin oke itu definisi lo ada korban gak menurut lo ya sekarang saya tanya mana ada nabi di PL nabi-nabi dimanapun mana ada nabi-nabi dimanapun yang ngawinin anak di bawah umur ada gak? sebutin satu aja ada nabi daud nabi-nabi daud nabi daud ngerebut istri orang bangsat gak nabi daud bangsat gak nabi daud ayo nabi daud ngerebut istri orang bangsat gak nabi daud nabi daud ngerebut istri orang bangsat gak nabi daud ayo ngomong lo Kristen nabi daud nabi daud ngerebut istri orang bangsat gak nabi daud yusuf menikahi Maria 12 tidak ada orang Islam yang menghina Yusuf Hai saya menikahi ini simpel aja ya kalau gitu cuma ditanya ada nggak nabi yang silsilanya dari keluarga pejina coba ada nggak yang dari hasil pejina penting aja di lu lu kenapa sih ada kenapa nggak pernah bisa dewasa kalau diturutin silsilanya Yesus itu Daud kan berzina sama istri tetangga istri tetangga itu loh tapi Islam nggak ada yang menghujat seperti itu Islam tidak serendah si monyet satu ini enggak ini monyet ini dia cuma memancing kemarahan dia pikir dengan mempermalukan terus dia menang padahal menunjukkan kegoblokan si monyet satu ini makanya nabi Daud ketika merebut istri orang bangsat nggak nabi Daud ayo ngomong lu Kristen nabi Daud ngerebut bakset bah istri orang bangsat nggak ayo ngomong lu Kristen nah itu kan Edis membanggakan silsilanya Yesus warisan Tata Daud terus habis gitu nenek moyang bangsa Israel nenek moyang bangsa Israel bersetubuh dengan anaknya kayak gitu ayo ngomong lu Edis oke oke kita menyerang Nabi Muhammad mending itu ngomong Nabi Muhammad Nabi dia melakukan inses bersetubuh dengan anak kandungnya ayo lu berani bilang nggak bangsat nggak kayak gitu apapun pertanyaan kita nggak akan dijawab sama dia dia itu Tando iya nggak tanya-tanya doang kenapa saya tahu Bang Valen iya itu bubilnya itu berantakan betul sekali betul sekali Bang Valen buat pengetahuan Bang Valen gua dulu pernah debat sama dia secara resmi dan dia bilang loh bilang bahwa dia tidak mengimani lagi Bible-nya karena tahu babak belur kalau kita tanya tentang Bible-nya dia yang dicopet dari Yudaism lalu perjanjian baru Tuhan baru muncul sekarang itu nah dia sendiri bilang sama gua dia nggak mengimani Bible-nya iya jadi ini lucu ketika lu dibilang begini begono sementara dia tidak mengimani Bible-nya ini memang luar biasa ini monyet satu ini nggak bisa didiemin gua sih nggak marah cuma lemparannya itu sudah terlalu basi bertanya-bertanya-bertanya dia tahu nggak punya pegangan yang kuat di Bible-nya gitu aja kalau gua sih udah bosen fitnahan-fitnahan fedofila segala macem nggak ada bukti korbannya yang pertama kedua kalau dibalikin juga babak belur itu dia nggak ada umat Islam menghina Yusuf nggak ada menghina Isaac dengan Rebecca dan sebagainya ini memang mulut sampah ini sengaja untuk memancing orang marah kalau marah dia senang begitu doang tujuannya karena dia sudah tidak punya pegangan sehingga kemana-mana mau melemparkan kerusakan dah lanjut stand by oke jadi dia nggak ngerti kalau ngomongin masalah pedofil istri daripada istri terakhir dari David HaMelek itu Avijai itu umurnya berapa Jawa mereka itu seharusnya berkaca sama kitabnya sendiri gitu banyak nenek moyang bangsa Israel melakukan hubungan seks dengan anaknya bahkan kelakuan daripada David HaMelek itu ngerebut istri orang sangat jelas ngerebut istri orang berani nggak orang Kristen ngomong ngomong Nabi Daud bangsa itu berani nggak? seperti mereka kalau menarasikan hal negatif kepada Baginda Rasulullah berani nggak mereka kayak begitu? nggak berani itulah otak-otak daripada Bne Edom yang islampobia udah nggak tahu apa-apa barusan aja dia ngomong ke gua nama gua nama pasu nama gua ada di dalam Cehilat Alefto milik daripada Pak Lukas Sukrisno saudara dari Pak Yaakub Sulistiyo itu nama Baptis saya disitu ada Valen bin Abraham dan ketika dia nanya saya posisinya apa? Judaism dia nggak tahu Judaism nah bener-bener Edom yang kayak begini nggak usah dikasih panggung mengotori dunia perdebatan kasian netizen di bawah itu perlu edukasi bukan perlu dengerin orang guduk Kristen kalau nggak terima lapor sama polisi sama gua orang-orang Kristen juga nggak akan setuju kalau macam-macam kayak si KC itu nggak akan setuju kenapa? karena dia goblok udah goblok nyerang-nyerang muslim dengan narasi-narasi islampobia bilang ngatain muslim nyembah batu eh di gereja makam kados Kristen sendiri cim-cim batu tapi apakah kami Judaism terus Islam ngatakan Kristen nyembah batu enggak itulah kegoblokan orang-orang macam yang kayak si Edis si Tsefuddin si KC gitu-gitu jangan kasih panggung orang kayak begitu mending kita dengerin dari bener Edom yang bener-bener dia credible diajak dialog enak edisi di bawah enak gitu belum apa-apa udah bilang gua kawe gua juga bisa bilang Yesus lu lebih kawe kalau gua tanya Yesus lu diajar lagi Semihanya mana? kalau Yesus lu disunat di hari ke-8 Mohelnya mana? apakah Yesus duduk di dalam kursi Eliyawa Nafi? enggak pernah ada gua juga bisa bilang gua juga bisa tunjukkan bukti dari para rabai kalau Yesus itu adalah fiktif gua bisa tunjukkan itu semua tapi karena kami terikat oleh halaka yang tertulis di dalam koridornya yang udah dikodifikasi sama Rambam Rabbi Moshe ben Maimon kami menghargai itu jadi orang-orang bener Edom ngapain sih kita mau kejar moned atau segala macam mending kita hadirkan orang Kristen yang credible biar netizen itu benar-benar teredukasi bisa buat perbandingan nah kalau nampilin si Edis ngapain joe kita dengerin orang bego kita debat sama orang bego makanya saya kemarin setuju dengan orang Islam yang berkata ngapain lu turutin domba yang bilang rumput itu warna biru oke lanjut penatuan setuju setuju banget Edisnya hilang ya sebenernya kita itu kasihan ya sama orang-orang seperti kayak Edis ini ya kan udah mah jelek masuk neraka gitu kan ya jelek di dunia wajarlah ini mah udah jelek di dunia di neraka pun jelek ini ada ayu 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 speak up please ya muslim atau dari kekristian muslim alhamdulillah ya silahkan tanggapannya mengenai huru hara yang dibawakan singkukar ngomong apa ini ya ngomong aja bu gak apa-apa bu ibu islam apa kristen bu saya islam oh kalau islam saya boleh tanya gak bu boleh ini gue denger dari dari para murtadi nodong-nodong bu mereka itu menarasikan kalau islam masih itu adalah ala sang pencipta mereka kan seringkali ngemis-ngemis kitabnya orang gak ada di dida islam ngemis di quran dan mereka menarasikan bahwa islam masih itu adalah ala menurut pandangan ibu sebagai praktisi islam kayak gimana bu iya dia Tuhan jama saya bilang dia Tuhan ibu islam pak kristen bu atau nyamar jadi bombak ini teman saya mau ngomong iya islam masih adalah Tuhan oh berarti ibu penedom gimana iya ibu penedom dari mana bu islam masih adalah Tuhan kur'an gak menulis lu itu ada bang ustadz jumal itu senior kita itu heheheheh dekat rasanya yang banyak wali ta heheheheh hanya tuh tadi mbak ayunya ditanyai di dalam alquran apakah isa itu adalah Tuhan nah mbak ini ngatakan isa adalah Tuhan dimana dalilnya tuh di dalam alquran tapi gue bingung ya eh tunggu lho gue bingung ini kenapa orang kristen suka kali menyamar ya kenapa suka kali menyamar aneh sekali sebetulnya halo ya pak ya ya lanjut silahkan di alquran mengatakan isa Tuhan itu dimana di surah apa ayat berapa di dalam alquran kan tidak ada di sebetul tadi kalau isa almas tidak dengan Tuhan nah tadi ditanya nah tadi ditanya di alquran ada gak isa itu Tuhan gitu wajib sekarang ini ada dua orang disini kan saya punya teman oh dia tapi kebetulan mendengarkan gitu oh temannya ada kristen disitu itu jadi ada dua orang disini gitu dua orang satu satu channel dua agama gitu ya maksudnya terima kasih oh terima kasih atau gimana terima kasih terima kasih terima kasih isa itu isa itu adalah Tuhan saya ajarin ya di dalam alquran itu tidak ada isa itu adalah Tuhan di alquran itu justru dia mengaku sebagai hamba Tuhan di dalam surah mariam ayat 30 kala ini abudullah kala ini abudullah berkatalah isa sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah itu berkesesai dengan Yohannes 4 nomor 22 aku menyembah apa yang aku kenal kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal berarti yesus itu adalah hamba Allah makanya di alquran diluruskan kembali kala ini abudullah mariam ayat 30 jadi jadi alquran maupun gospel itu sama-sama mengakui Yesus mengaku hamba bukan mengaku pencipta tapi hamba pencipta gospel alquran ngakui itu dari mana kemudian Yesus menjadi Tuhan dari rumusan-rumusan gereja Tunggu sebentar ini sama saya mau komenin ayo ayo silahkan ibu nonton ikatan cinta aja bu jangan debat bu nonton ikatan cinta aja bu nanti salah semua nanti gak apa-apa dia mau belajar adalah suatu keberanian yang mesti kita apresiasi gitu kalau misalnya ada keturis oh iya iya oh iya iya apalagi selanjutnya silahkan ayo saudariku sis maju sis jangan uits silahkan silahkan langsung aja kalo diungsi Ya, coba aja Tadi kan Yesus bukan Tuhan Jadi kalau kamu mau komen Komen Karena 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 Umat muslim Tidak memaninya Dia sebagai Tuhan Tetap memaninya Sebagai Yesus Kalau umat muslim Aku coba Aku 5 menit ya Jadi begini Sister Ayu Kita Alkitabia aja Apa yang tertulis itu yang kita imani Apa yang tidak tertulis maka itu adalah bidat Sekarang kalau misalnya kita perhatikan Ini aku akan share screen Semoga bisa dipahami Bahwasannya Yesus ini Hanyalah seorang rosul Itu bisa kita lihat dari pengakuan Saultasul sendiri di Berani 3 ayat 1 Perhatikan disini Berani 3 ayat 1 Nah ini ya Gue gede banget Nah ini ya Sebab itu Hai saudara-saudaraku yang kudus Yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi Pandalah kepada rosul Dan imam besar yang kita akui Yaitu Yesus Apakah kita mengakui Apakah muslim mengakui Yesus adalah rosul Kami yang mengakui Gitu kan Kemudian Seperti ayat berikutnya Kalau misalnya Yesus Lalu bagaimana Kami mesti menjelaskan ini Kepada orang-orang Yohanes 13 ayat 16 Sistem dicatut ayat-ayatnya ya Nih Yohanes 13 ayat 16 Aku berkata kepadamu Ini merah Berarti Yesus yang ngomong Sesungguhnya Seorang hamba Tidaklah lebih tinggi Daripada Tuhannya Ataupun seorang utusan Daripada dia yang Mengutusnya Perhatikan disini Yesus adalah rosul Rosul artinya utusan Maka Yesus Adalah seorang utusan Yang lebih kecil Daripada dia yang mengutusnya Siapakah yang mengutus Yesus Ya kita lihat aja Di Yohanes 17 ayat 3 Buka lagi Jadi gini enak Sister Ayu Kalau misalnya kita menjelaskan Biarkanlah Kalau kita susinya itu Sendiri yang menjawab Gitu kan Yohanes 17 ayat 3 Inilah hidup yang kekal itu Yaitu Bahwa mereka mengenal Engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau utus Yang mengutus Yesus Siapa? Allah Allah lebih besar Daripada Yesus Dari mana bisa kita lihat? Di Yohanes 13 Ayat Ayat Yohanes 13 Nomor 16 Selamat datang Di kebenaran Begitu Sister Ayu Terus kalau misalnya Udah kayak begini Ayatnya Sister Ayu Mau Mau apalagi yang dipertahankan Kebohongan Mau apalagi yang dipertahankan Sister Kupertahankan dogma Walaupun itu Yang diceritakan benar Tapi dogma kami Menyuruh Imani saja Yes Jadi begini Sister Jangan Jangan karena Pengen Ingin Mengenangkan Sebuah argumen Maka Sister Mati-matian Menolak Sesuatu yang nyata Di depan mata Ini ayat-ayatnya Sudah kami sajikan Ini baru dari Penatua loh Belum dari Gurunda Belum dari Sadunggul Belum dari Bang Valen Ahi Julius Juga seorang Mualaf Apakah Sister Ayu Masih mau Menolak Bahwa Yesus ini Hanyalah Seseorang Putusan Yang tidak Lebah Yang tidak Lebih Tinggi Daripada Yang mengutusnya Begitu Sister Islam itu Simple Percaya Yesus Percaya Cuma Percayanya Ada batasnya Ada Ada apa ya Ada adabnya Tidak mempercaya Yesus Sampai Yesus adalah Tuhan Karena memang Tidak tertulis Begitu Kalau misalnya Memang Yesus tertulis Dia adalah Tuhan Kami ini akan Diam Gak akan kami Bahas-bahas Lebih jauh lagi Gak akan kami Perlu mengkontor Jauh-jauh Semua syubat Dan fitnah Yang kalian Lontarkan Tapi kenyataan Yang ada Yesus Hanyalah seorang Utusan Yang tidak Lebih tinggi Daripada Tuhannya Yaitu Sang Allah Begitu Sister Inilah cara Kami beriman Apa yang tertulis Kami imani Apa yang tidak Tertulis Itu Bida Bisa ditantap Sister Dia turun Mungkin dia Nonton aja ya Iya Waduh Suruh aja Bikin kopi Ya Sister Jorong Sub indo by broth3rmax Terima kasih.